Halo semuanya, selamat datang di Shawa Swinestikas, channelnya para desainer kanva. Di kesempatan kali ini, aku akan sharing gimana caranya mendaftar kanva education atau kanva untuk pendidikan. Khususnya untuk bapak atau ibu guru kita. Dan juga nanti bisa diundang siswa-siswi yang diampunya. Jadi, buat teman-teman yang masih siswa-siswi, boleh infokan video ini ke bapak ibu gurunya agar segera di-apply kanva untuk pendidikannya. Nah, aku next ya. Jadi, caranya sebenarnya sangat-sangat mudah. Di sini, aku sudah menyediakan sebuah presentasi yang aku dapat juga dari grup di kanva Indonesia untuk pendidikan. Nah, di sini bapak ibu guru atau teman-teman sekalian juga tinggal klik aja kanva.cobs.id.underscore.id slash pendidikan atau klik saja di daftar di sini. Nah, ini bisa diklik ya daftarnya. Terus, kemudian langkah berikutnya masuk ke akun atau daftar baru jika bapak ibu guru belum memilikinya. Jadi, kalau belum memiliki akun kanva, bisa masuk pakai akun Gmail, akun Facebook, akun Windows, atau kalau pakai Macbook, pakai ID Apple-nya. Nah, dan langkah berikutnya, langkah ketiga adalah kita tinggal mengisi aja ya verifikasi form-formnya di sini. Kita klik mulai verifikasi dan kemudian kita input segala hal yang diminta. Seperti nama depan, nama belakang, email, sekolah, situs, web, sekolah, dan lanjutnya. Nah, sampai di sini, aku harap sudah cukup paham ya bapak ibu. Jadi, memang sudah masuk ke kanvanya dulu. Itu, harus memiliki akun kanvanya dulu. Terus, kemudian langkah kelima atau langkah terakhir adalah mengupload bukti pendukung bahwa bapak ibu guru ini adalah seorang guru gitu ya, membuktikan seorang guru di sekolah tersebut. Biasanya seperti NUPTK, gitu kan, surat. Terus, kemudian pun kalau misalkan di beberapa case ada sekolah-sekolah yang belum mengeluarkan hal seperti itu, biasanya bisa dengan memfotokan atau meskan struktur organisasi pada sekolah tersebut yang membuktikan bapak ibu guru mengajar di sekolah tersebut. Kalau sudah tinggal klik kirim, nanti tinggal ditunggu waktunya, mungkin sekitar satu mingguan, yaitu ya, nanti akan ada muncul notifikasi bila diterima. Nah, pertanyaan berikutnya yang sering aku dapatkan adalah, gimana jika ditolak? Ya, bila ditolak bagaimana? Nah, kalau bila ditolak, disini alhamdulillahnya kanva Indonesia untuk guru itu sudah sangat mempersiapkan itu ya. Ini bapak ibu bisa langsung mengisi aja formulir pembantuan pengajuan tidak disetujui kanva untuk pendidikan. Nah, ini tinggal dibaca ya informasinya, terus kemudian tinggal diklik aja. Tinggal diklik ke sini untuk mengisi formnya. Nah, ini memang 100% gratis untuk siswa K12. Ada SD, SMP, sampai SMA, tapi tidak menutup kemungkinan jika sekolah bapak ibu ada SD, SMP, sampai SMA, nah, guru-guru SMA-nya pun bisa berkesempatan. Tuh, jadi aku sarankan tidak ada salahnya untuk mencoba apply dulu, ya mudah-mudahan juga diterima. Seperti itu, saran dari aku. Nah, kalau sudah, nanti ketika bapak ibu sudah membuka kanvanya, langsung selamat datang di kanva untuk pendidikan. Nah, ini langsung ada muncul notifikasi seperti ini. Dan berikutnya, gimana sih cara sudah ngecek saya sudah kanva pendidikan atau belum? Nah, di sini bapak ibu guru bisa lihat, di sini nomor 1 itu sudah ada langsung tulisan pendidikan, ya di point nomor 1 ini. Nah, terus kemudian nomor 2 juga ada pekerjaan kelasnya. Nah, dan nomor 3 itu biasanya disarankan, kebanyakan adalah template-template untuk mendukung kegiatan belajar dan mengajar. Seperti itu. Nah, terus kemudian kalau untuk invite, untuk invite orang-orang atau misalkan siswa-siswi juga bisa langsung, ya. Nah, di sini bisa lihat atur akun pendidikan, terus kemudian juga bisa memenagihan, ya. Tim daftar dan kanva untuk pendidikan. Nah, di sini berikutnya adalah, kita lihat di pengaturan juga, sudah kelihatan kanva untuk pendidikan, ya. Di yang sebelah sini. Berikut adalah perkenalan kanva education dari kanva, ya. Kanva sangat peduli dengan pendidikan. Untuk itu, bapak ibu guru bisa memaksimalkan fitur-fitur ini untuk kegiatan belajar-mengajar. Dengan berbagai fitur yang pro, berbagai fitur yang harusnya premium, tapi bapak ibu guru sebagai seorang guru atau pendidik bisa mendapatkannya secara gratis. Nah, kita tinggal klik aja di sini, sign up now, terus kemudian kita tinggal melihat, dan welcome to kanva for education. Ini jika sudah diterima, ya, bapak ibu. Dan kemudian di sini tinggal klik aja. Nah, di sini akan kelihatan kalau sudah kanva for education, terus kemudian kita juga bisa langsung ke kelas kita. Di sini bisa bikin per grup, mungkin di sini ada bapak ibu yang memegang lebih dari satu kelas. Nah, ini bisa dibikin grup-grup kelasnya. Dan juga tinggal bisa kita add member atau klik anggotanya untuk kita tambahkan siswa-siswi yang kita ampuh. Caranya bagaimana, tinggal copy link yang seperti di atas, atau juga bisa meng-input email yang ada di bawah sini. Dan tinggal klik aja sebagai stand-up. Gitu kan. Nah, kalau sudah, kita bisa memilih classroom-nya, ya. Kita pilih per kelas-per kelas agar juga lebih mudah kita bedakan, ya, kelas-kelas mana agar tidak tertukar. Baik, mungkin sampai di situ aja video kali ini. Semoga teman-teman, bapak, ibu, guru sekalian bisa meng-apply kanva for education secara gratis. Dan tentunya, dimaksimalkan untuk kegiatan belajar-mengajar. Aku ucapkan terima kasih telah menonton video ini. Kalau bapak, ibu, guru, dan teman-teman suka, boleh klik like, subscribe, dan juga share ke bapak, ibu, guru, dan teman-teman yang ngebutuhin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.